Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang puniman Sedekah adalah sebuah amal soleh Yang berupa memberikan kebaikan kepada pihak lain Dalam Al-Quran banyak sekali perintah yang Allah turunkan kepada umat Agar mengamalkan sedekah Begitu pula dengan banyaknya hadis nabi yang membahas Serta menyebutkan keutamaan sedekah Amalan sedekah sangatlah istimewa Bahkan diungkapkan dalam Al-Quran Seorang yang telah meninggal dunia Mayatnya minta dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 10 yang artinya Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi Maka aku akan bersedekah Mengapa yang diminta hanya untuk bersedekah Dan bukan ibadah yang lainnya Hal ini karena dia baru mengetahui Betapa besarnya pahala serta dahsyatnya balasan dari bersedekah itu Sedekah merupakan ladang pahala yang sangat besar Bersedekah sebenarnya tidak harus terpaku pada waktu tertentu maupun hari tertentu Waktu-waktu yang dilakukan untuk bersedekah itu sama baiknya Namun yang paling istimewa adalah bersedekah di waktu subuh atau sedekah subuh Sedekah subuh dilakukan setelah melaksanakan solat subuh sebelum matahari terbit Keistimewaan bersedekah di waktu subuh ini adalah malaikat yang turun ke bumi akan segera mendoakan orang yang bersedekah tersebut Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis Setiap awal pagi saat matahari terbit Allah menurunkan dua malaikat ke bumi Lalu salah satunya berkata Ya Allah berilah garunia orang yang menginfakan hartanya Beri ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah Malaikat yang satunya berkata Ya Allah minasakanlah orang-orang yang bakhil Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi sedekah subuh memiliki keutamaan yang luar biasa Sebab setiap waktu subuh Tugas yang diberikan Allah pada malaikat yang turun ke bumi saat itu Hanyalah untuk mendoakan orang-orang yang berinfak dan bersedekah di waktu subuh Sedekah bisa dilakukan kepada semua makhluk Allah Tidak hanya kepada manusia yang menjadi tujuannya Hewan dan tumbuhan pun bisa Contohnya sedekah kepada kucing dengan cara memberinya makan Kenapa kucing? Karena kucing banyak sekali terdapat di lingkungan sekitar rumah kita Selain itu yang paling utama adalah karena kucing merupakan salah satu hewan yang sangat dicintai Rasulullah SAW Para ulama mengatakan bahwa Kucing merupakan hewan yang paling baik Memelihara dan memberi makan kucing hukumnya sunah Sedekah kepada kucing merupakan sedekah yang paling mudah kita lakukan Apalagi di waktu subuh Karena di waktu subuh itulah kucing banyak yang berkeliaran untuk mencari makanan Sedekah kepada kucing walau sedikit tapi dibalas Allah dengan rejeki berlipat-lipat Karena pada setiap kebaikan yang disertai dengan keimanan dan keikhlasan Maka akan dibalas Allah dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat Bahkan balasan dari Allah Ta'ala tak terhingga dan tak terhitung Jika Allah berkehendak Itu baru satu kebaikan Bagaimana jika kita terus menerus melakukan kebaikan dalam hidup Semuanya pasti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT Bahkan meski baru dinyatkan Balasan kebaikan dari Allah SWT sudah diberikan Rasulullah bahkan pernah berseru Carilah rejeki dengan bersedekah Maka itu perbanyaklah bersedekah Karena seorang mukmin akan selalu berada di bawah naungan sedekahnya Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya Hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia Hadis riwayat Ahmad Jika ditelusuri banyak sekali riwayat Kisah-kisah keajaiban yang terjadi pada sisi orang yang melakukan amalan sedekah Termasuk keajaiban sedekah kepada kucing Di antaranya disembuhkan dari penyakit Rejeki dilancarkan Dikabulkan permintaan Penghapus dosa Harta menjadi berkah Dekat dengan pintu surga Terhindar dari malapetaka Didoakan oleh kucing dan lain-lain Cara melakukan sedekah subuh kepada kucing adalah Memberi makan kucing waktunya tepat setelah sholat subuh Dan sebelum matahari terbit Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung di jalan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Oke pemirsa yang muriman Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe